Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di pembacaan prediksi cinta di minggu keempat untuk zodiac aquarius saya sabar dulu kartunya saya minta 10 kartu oke yang pertama disini ada queen of sword, yang kedua ada knight of pentacles, yang ketiga ada three of pentacles yang keempat ada temperance yang kelima ada ace of wands yang keenam ada five of sword ada the hangman the hanged man justice, the star dan five four of sword beberapa dari kalian zodiac aquarius mungkin kalian pasangan kalian ini ya apa ya dia sepertinya pasrah gitu ya pasrah dengan hubungan kalian ini ya mungkin salah satu dari kalian ada yang egois gitu ya jadi ini energi ini bisa di aquarius yang lain atau di kamu bisa ya tergantung sesuaikan aja dengan situasi ya situasi kamu saat ini ya kemudian nickname of pentacles mungkin ada keegoisan inilah yang membuat hubungan kalian ini stagnan ya ada 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 juga three of pentacles ini berarti ya bisa jadi hubungan kalian ini stagnan ya karena dia ini adalah orang yang penurut kepada orang tua dia ya atau apapun masalah kalian ya kamu sudah pasrah gitu kamu sepertinya pasrah karena menurut kamu dia egois padahal dia ini sebenarnya pingin ya berbaikan sama kamu tapi dia tertahan karena ada campur tangan orang tua disini atau keluarga ya di temperance ya mungkin saat ini kamu atau dia sedang mempertimbangkan ya bagaimana cara membuat orang tua dia ini menerima kamu atau orang tua kamu bisa menerima dia gitu jadi hubungan kalian ini ya bisa dilanjutkan kalau kalian di tempat yang lain yang jauh gitu ya tanpa diketahui oleh orang tua atau keluarga mereka disini kamu kadang merasa optimis kadang merasa kecewa ya pesimis dengan hubungan ini karena beberapa dari kalian ini orang ini pasangan kamu ini dia tidak bisa gitu ditaklukan ya maksudnya dia tetap aja mendengar orang lain gitu daripada mendengarkan kamu ya dia memang sayang sama kamu ada dehengit mensin tetapi dia tidak bisa memilih gitu dia terikat gitu antara orang tua dia atau kamu jadi dia memilih untuk berada di antara kalian aja gitu kamu bisa atau dia juga bisa mungkin beberapa dari kalian juga punya orang ketiga gitu ya dia punya pasangan lain kamu mungkin orang ketiga atau dia punya orang ketiga yang dia sudah memang dia sudah takluk kepada orang ketiga ini ya sehingga dia tidak bisa apa-apa ya mau bagaimanapun kamu dia tetap berada di dua sisi gitu di antara kalian berdua gitu ya jadi kalau kamu yang orang ketiga ya dia takluk sama kamu tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu jadi dia stay di tempat aja gitu dia bisa ke kamu bisa ke orang ketiga ini ya karena ada justice disini dia berusaha untuk bersikap adil sama kamu berusaha ya seimbang gitu ya dan di the star ya sepertinya kalian berdua bisa memenuhi harapan-harapan dia gitu ya bagi dia dia tidak bisa melepaskan kamu karena dia bahagia dengan kamu dia merasakan ada kecocokan ada kesenangan disini ya dengan kamu dia merasa bahagia kamu bisa mendukung dia ya pasangan dia juga dia butuhkan gitu atau sebaliknya ya jadi disini sepertinya kamu nih sakit ya terkadang kamu sedih ini memandang yang lain karena disini ada fall of sword ya ingin mencar yang lain tetapi dia masih saja ada dalam hati kamu kamu tidak bisa apa-apa kamu pasrah kamu ingin menyembuhkan ya merefleksi diri ya oke lah kamu ketemu sama dia kamu bisa sama-sama dengan dia tetapi hati kamu kamu batasi gitu ya walaupun sesungguhnya kamu sangat kecewa ya kamu sangat kecewa dengan apa yang terjadi dalam hubungan kalian ini jadi kamu pasrah ya ini cerita beberapa dari kalian jodiat Aquarius kita intip bottom of the deck nya sebagai lengkap ya disini ada five of pentacles ya sepertinya ya dia merasa sulit untuk melepaskan kalian berdua karena dia tidak mau ada orang lain yang memiliki kamu dan dia juga membutuhkan pasangan dia ya mungkin kesulitan finansial juga ya sehingga membuat dia tidak bisa apa-apa ya mungkin kamu yang punya keuangan bagus atau pasangan dia yang punya keuangan bagus atau kalian bisa diandalkan untuk bisa menjalankan sebuah bisnis bisa diandalkan kalian berdua ya kalian berdua sama-sama lah maksudnya level kalian itu sama gitu kualitas diri kalian itu sama makanya ya apapun masalah kalian dia tetap ingin tetap membahagiakan kalian berdua dia berusaha keras untuk membahagiakan kalian berdua karena dia tidak bisa melepaskan kalian berdua kalian berdua dibutuhkan disini sangat dibutuhkan dia menyayangi kalian ya jadi kalau kamu masih ingin ya menjalani hubungan dengan dia maka kamu harus terima resikonya ya oke karena kamu pun sulit melepas dia kamu pun membutuhkan dia kamu juga menyayangi dia untuk saat ini di munggu ketiganya oke sampai disini dulu semoga menginspirasi semuanya bermanfaat wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati